ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ya kita sudah sampai ke wabdo bit robi yaitu arkanuh arkanuhu iznan ya tentang rukun dari kalam ya rukun dari kalam itu terbagi menjadi dua ya ada musnad dan musnad ilaih ya ini rukun dua rukun kalam ya itu disini pembagian musnad itu kalau di dalam jumlah fi'liyah karena jumlah di dalam bahasa Arab itu ada dua ya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah maka disini untuk musnad dalam jumlah fi'liyah dia adalah fi'ilnya ya musnadnya adalah fi'ilnya berarti kalau jumlah fi'liyah itu yang awal sebagai musnad lalu yang keduanya atau fa'ilnya sebagai musnad ilaih gitu ada pun kalau jumlah jumlah ismiyah ya maka kebalikan dari posisinya untuk musnad dan musnad ilaih itu kebalikan dari jumlah fi'liyah ya jadi untuk yang muptadat atau yang di awal itu namanya musnad ilaihnya sedangkan yang keduanya atau di belakangnya adalah musnadnya ya musnad itu artinya yang disandarkan lalu musnad ilaih itu yang disandarkan padanya ya jadi intinya itu tentang dalam bahasa Indonesia itu seperti menerangkan diterangkan gitu ya ya seperti itu lalu ya ini saya terangkan secara ringkas ya agar tidak banyak tidak membingungkan atau tidak banyak materi yang penting untuk merjaah bisa ya ya jadi itu intinya ya di dalam ilmu balagoh itu gak bahas lagi tentang fi'il fa'il apa tadokobar gak tapi yang dibahas adalah ada gak musnadnya disitu ada gak musnad ilaihnya atau kamahzuf gitu ya karena itu akan mempengaruhi makna di dalam ilmu ma'ani ini karena kita masih membahas tentang ilmu ma'ani ya makna-makna yang ada di dalam kalimat tersebut ya ma'ani namanya ya jadi seperti itu ya kita lihat contohnya disini adalah di dalam tabel disitu contoh penentuan khobar atau insya' ya serta musnad dan musnad ilaih kita lihat contohnya isbir ala to'ah ya bersabarlah atas ketaatan ya bersabarlah pada ketaatan maka dia disitu nau'uha atau jenisnya adalah insya'i ya disini ya jenis kalamnya adalah kalam insya'i ya jadi bukan bukan khobari karena apa isbir disitu kan fi'il amr ya kalau fi'il amr berarti masuk ke dalam insya'i ya disini tuh ya fi'il amr insya'i itu ada sampai berapa ada amr nahi istifham tamanin ya lalu nida ta'ajub dan kosam satu lagi silgotul akad ya gitu ya jadi maka fi'il amr adalah masuk pada insya'i ya karena disitu fi'il amr lalu musnadnya adalah fi'ilnya ya yaitu isbir lalu musnad ilahihnya adalah fa'ilnya yaitu domirun mustatir takdiruhu anta gitu ya itu nomor satu nomor dua sabiku ilal khairat ya disitu sabiku sama ya jadi itu fi'il amr jadi gampang lalu musnad ilahihnya adalah fa'ilnya yaitu wawul jama'ah disitu ya karena yang karena pemerintah banyak ya disini atau jama'ah lalu al-ilmu nurun nah ini baru bukan insya'i tapi khobari ya pengkabaran atau berita ya ilmu itu cahaya gitu kan nah maka disitu musnadnya tadi kebalikan dari jumlah filiyah ya jadi yang musnad itu yang di belakang ada pun yang depan namanya musnad ilaih berarti al-ilmu disini musnad ilaih musnad ilaih gitu lalu berikutnya lalu berikutnya safaro ahmad samaya itu pasti khobari ya lalu itakila insya'i karena fil amar lalu jafal kolam disitu khobari ya insya'Allah mudah ya nah lalu berikutnya lalu berikutnya tambahan sedikit ya untuk tentang musnad dan musnad ilaih ini ya untuk musnad dan musnad ilaih adalah ini disini sebagai umdahnya ya umdah atau inti kalimat gitu ya ada pun selain musnad dan musnad ilaih maka dia fatlahnya ya gitu nah lalu faedah dari mempelajari musnad dan musnad ilaih adalah nanti memang perubahannya adalah pada makna-maknanya gitu ya jadi bisa dibaca di kitab jauh harul maknun ya disitu kondisi musnad dan musnad ilaih yang sangat mempengaruhi makna-maknanya ya lalu saya contohkan disini misalnya contoh yang lain ya contoh yang lain misalnya karena zaidun koiman ya karena zaidun koiman maka disitu musnad ilaihnya adalah zaidnya ya lalu koiman adalah musnadnya ya jadi bukan kanaknya ya jadi yang disitu yang jadi musnad ilaih adalah zaidnya bukan bukan kanaknya gitu karena disitu unsurnya adalah muptadah dan khobar gitu ya itu di dalam ilmu balagoh seperti itu cara menentukan musnad ilaih dengan musnadnya lalu kalau misalnya fiil majuhul ya fiil majuhul itu maka digolongkan seperti fiil maklum ya jadi naibul failnya sebagai musnad ilaih gitu nah lagi misalnya masuk pada inna ya inna zaidan koiman nah disitu juga sama ya zaidnya sebagai musnad ilaih ya lalu koimunnya sebagai musnad lalu kalau misalnya kalimat zonantu zaidan koiman ya aku menyangka zaid itu berdiri gitu ya maka disitu musnad dan musnad ilaihnya adalah pada kata zonantunya ya jadi bukan pada zaid koimunnya tapi pada zonantunya ya zonna disitu maka disebut musnad ya karena fiil lalu tu nya atau ta disitu zonantu ya atta disitu adalah sebagai musnad ilaih ya itu cara menentukan musnad dan musnad ilaih ya ya contoh yang lain adalah misalnya ya ma'asyarul muslimin ya ya ma'asyarul muslimin disitu tentang nida ya bagaimana bagaimana cara menentukan musnad dan musnad ilaihnya maka ya ma'asyarul muslimin ya disitu di latihan soal dua ya disini ada ya ma'asyarul muslimin maka disitu naunya disitu pasti dia naunya disini adalah insya'i ya karena disitu nida ya insya'i lalu musnad nya untuk musnad dan musnad ilaihnya adalah ma'zuf ya karena disitu ma'asyarul muslimin adalah sebagai ma'f'ul bih otomatis dia bukan umdah ya umdahnya adalah ma'zuf dengan takdirnya yaitu unadi atau adu'u ya adu'u aku menyeru ya ma'asyarul muslimin atau unadi ya gitu jadi musnad nya adalah fi'il adu'u lalu musnad ilaihnya otomatis fa'ilnya ya yaitu domir'ana ya itu cara menentukan yang bentuk nida atau munada ya panggilan menentukan musnad dan musnad ilaihnya lalu misalnya ada lagi misalnya kita berkata mas muk gitu kan siapa namamu nah kita biasanya jawabnya hanya misalnya Fatimah gitu kan padahal disitu ada muptada yang dibuang yaitu ismi ya ismi Fatimah misalnya ya namaku Fatimah maka disitu yang dibuang adalah musnad atau musnad ilaihnya ya jadi tadi kayaknya kalau muptada khabar itu kebalikannya ya musnad ilaih itu yang di depan berarti ismi adalah musnad ilaih ya jadi musnad ilaihnya itu mahzuf ya takdirnya adalah ismi ya lalu Fatimah tadi ismi Fatimah Fatimah adalah sebagai musnad nya ya itu cara menentukan musnad dan musnad ilaih walaupun mahzuf ya maka dia tetap disebutkan bawah disitu adalah dia musnad dan musnad ilaih gitu ya sekarang berikutnya adalah tentang mengapa jumlah ismiyah ya dan mengapa jumlah fi'liyah ya ini maksudnya adalah di dalam ilmu balaguh ya jadi masih terkait tentang ilmu ma'ani ini ya makanya dipelajari ilmu ma'ani ini agar disitu di dalam Al-Quran itu dibedakan ya antara kenapa Allah berfirman dengan fi'il kenapa Allah berfirman dengan kalimat yang berbentuk jumlah ismiyah gitu ya nah disini contohnya atau saya jelaskan dulu bedanya apa ya kenapa Allah pakai jumlah ismiyah dan kenapa disitu pakai jumlah fi'liyah ya untuk yang kenapa memakai jumlah fi'liyah disitu di baik syairnya ya wakaw nuhu fi'lan falit takyidi ya bil wakti ya ma'ifadatit tajwid ya jadi tajidid ya maaf ma'ifadatit tajidid ya jadi kalau jumlah fi'liyah itu pasti dia menerangkan waktu ya ada waktunya dan berfaedah tajidid disitu ya kalau waktu itu atau jumlah fi'liyah itu maknanya adalah tajidid artinya pembaharuan atau disitu berulang gitu perbuatan tersebut berulang kadang ada kadang enggak ya atau pembaharuan itu namanya tajidid ya nanti pada contoh lebih memahami ya lalu bedanya apa dengan jumlah ismiyah Allah memakai kalimat dengan jumlah ismiyah karena jumlah ismiyah itu maknanya adalah subut dan dawam disitu ya li subuti wad dawam ya dibaitnya nah itu adalah makna kenapa menggunakan jumlah ismiyah nah kita langsung ke contoh ya jadi dawam itu terus menerus ya artinya dawam itu terus menerus contohnya disini awalam ya ini yang ada tulisan bandingkan lah ya untuk disini makna balaguhnya ya disini sangat apakah kalian tidak memperhatikan ya apakah mereka tidak memperhatikan pada burung yang di atas mereka ya sofat dan wayak biden ya disitu awalam ya ro'ilak tayiri falkohum sofat wayak biden gitu kan ayatnya ya nah sofat disitu artinya adalah yang membentangkan ya jadi sayapnya itu selalu membentangkan makanya disitu memakai Allah memakai dengan sofat untuk yang membentangkan itu memakai isim ya karena tadi kan isim maknanya adalah sebagai subut wadawam ya artinya burung itu kalau lagi terbang itu pasti dia lebih sering membentangkan sayap gitu makanya disitu sofatnya dia memakai isim sedangkan yak lebih den disitu ya yaitu yang mengatupkan itu memakai fi'il ya memakai fi'il karena tadi fi'il itu maknanya kan tajrid atau gak terus-menerus gitu ya jadi kadang-kadang aja kalau fi'il tapi kalau isim dia terus-menerus atau lebih banyak gitu ya nah itu salah satu faedah kita mempelajari belagoh ya jadi disitu terlihat jelas Allah memakai isim dengan Allah memakai fi'il disitu itu perbedaannya ya atau yang tentang kisah orang munafik disini dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman mereka berkata amanah disitu amanah disitu adalah orang munafik Allah mensifati orang munafik disitu kalau bertemu orang beriman itu amanah kami beriman memakai fi'il karena fi'il itu tadi kan kalau orang munafik ciri-cirinya kan kadang-kadang doang kadang-kadang berkata beriman nanti padahal dawamnya atau subutnya itu mustahzi'un di belakang gitu ya nah itu kenapa Allah memakai amanah ketika bertemu dengan orang beriman karena mereka imannya itu gak terus-manelus gak dawam makanya memakai fi'il amanah gitu ada pun yang inna ma'akum inna manah mustahzi'un nah untuk mustahzi'un gak pakai istahza'ah atau yastahzi'un gak pakai gak pakai fi'il ya karena memang sifat orang munafik itu tajidid gitu disini maaf ya disini mustahzi'un itu pakai isim ya maksudnya mengolok-olok terus gitu mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan orang beriman itu ciri-ciri orang munafik bisa dipahami ya jadi Allah mensifati orang munafik dengan yang kadang-kadang itu amanah kadang-kadang iman kadang-kadang gak ya padahal yang subut atau yang selalu itu mustahzi'un selalu mengolok-olok kita ya intinya disitu nah contoh lain tidak usah lebih cepat lalu kita ke pembahasan al-dobit al-khomis ya disitu anwangul insya'ithnan ya macam dari insya'i itu ada dua ada insya'atolabi dan wairu tolabi ya disitu lalu disini abdobit sadis ya insya'atolabi adalah huwa mayastad'i matluban wairu hasilin waktab tolabi yaitu adalah meminta ya matluban ya meminta sesuatu yang belum terjadi gugairo hasilin ya disini ya yang belum belum ada atau belum terjadi pada saat permintaan tersebut waktatolabi ya pada saat meminta tersebut ya gitu jadi permintaan yang belum terjadi pada saat waktu meminta tersebut gitu disini insya'atolabi apa aja yaitu ada amr, nahi, istifham, tamanin, dan nida ya ada lima ya untuk insya'atolabi ya tolabi sendiri kan artinya tolabi yang meminta gitu kan ya karena namanya amr itu kan pasti meminta sesuatu perintah nahi juga kan melarang pasti meminta untuk tidak mengerjakan istifham juga meminta jawaban disitu tamanin juga disitu laita ya seandainya berarti kan sebenarnya ingin sesuatu gitu kan ya makanya tolap disitu lalu nida juga sama ya nida itu memanggil ya otomatis disitu butuh jawaban ya atau permintaan nah itu itu adalah namanya insya tolabi lalu disini tentang insya tolabi ini ya jadi untuk amr nahi dan nida itu punya makna sekunder ya punya makna sekunder disini ya di dalam ilmu usul fikih ya di dalam ilmu usul fikih itu sangat berpengaruh sekali ya tentang makna-makna balagoh yang sekunder ini ya misalnya disini adalah makna lain dari amr ya makna lain dari amr atau perintah disini ada banyak sekali ya ada berapa enam enam belas ya masyaallah ya enam belas disitu ada perintah yang menunjukkan wajib yaitu akimus sholah ya namanya sholat kan wajib ya maka disitu ijab atau wajib ada makna sekunder untuk amr ya sebenarnya kan asal dari perintah sendiri asal dari amr kan pasti dia wajib itu asalnya ya tapi disini mempunyai kadang dipalingkan ke makna-makna yang enggak wajib juga ya ada nadep disini sunnah ya yaitu contohnya adalah fakatibuhum nah itu adalah maknanya sunnah ya enggak wajib lalu ada maknanya irsyad disitu yaitu fastashidu syahidah ini lalu ada makna ibahah ibah artinya boleh jadi bukan sunnah bukan juga wajib tapi maknanya boleh atau mubah disitu yaitu kulu minat toibat makanlah dari yang baik-baik disitu kan makanlah disitu adalah mubah ya hukumnya lalu ada tahdid ya ini tahdid itu ancaman jadi perintah tapi ngancam gitu ya maknanya ngancam ya lakukanlah oleh kalian apa yang kalian inginkan nah itu kan apa untuk mengancam lakukanlah nanti dapat neraka gitu kan ya lalu imtinan ya disini ada makna imtinan lalu ada makna ikrom ya lalu ada makna taskhir ya ada makna ta'jiz ya makna ta'jiz itu adalah makna ta'jiz itu adalah perintah untuk menunjukkan ketidak kemampuan yang diperintahkan ya contohnya disitu adalah ulfaktu bisuroh ya katakanlah ya datangkanlah dengan satu surat saja itu kan gak mungkin ya akan menyamai dengan yang bisa menyamakan kalimat-kalimat Al-Quran ini ya karena memang balak gohnya juga sangat tinggi dan sangat pasih ya sudah banyak kisahnya ya tentang para penyair yang tidak bisa menyamai Al-Quran ya kulfaktu bisurah namanya ta'jiz ya jadi memerintah tapi pasti gak mampu gitu yang diperintah lalu berikutnya adalah makna ihanah ya makna ihanah disitu adalah celaan ya disitu rasakanlah oleh kalian ya 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 disitu rasakanlah neraka ya celaan ya untuk orang kafir ya berikutnya adalah taswiah ya fasbiru aula tasbiru kamu bersabar atau tidak bersabar sama saja ya itu taswiah menyamakan lalu ada yang ke dua belas yaitu maknanya doa ya disitu perintah amr maknanya doa yaitu Allahummaqfirli ya disitu adalah doa maknanya lalu berikutnya adalah tamanni ya tamanni disitu ala ayuhallailu ya lalu ada makna ikhtikor ya ikhtikor itu contohnya disini kolalahum musa alku ya ada makna takwin kun faya kun ya takwin itu apa menjadikan atau bentuklah ya kun lalu ada makna makna khobar disini ya jadi fi'il amr tapi maknanya khobar gitu fi'il amr tapi maknanya khobar berita yaitu idha idha lam tastahi fasna masyikta ya jika kamu tidak malu idha lam tastahi fasna maka berbuatlah sesukamu gitu ya maka disini kan perintah tapi maknanya khobar disitu ya lalu berikutnya ya udah selesai ya jadi ada berapa ada 16 makna sekunder dari fi'il amr lalu berikutnya adalah makna lain dari nahi ya makna lain dari nahi disitu contohnya adalah mana contohnya disitu la ta'ataziru ya la ta'ataziru disitu qod kafar tumbak da'imanikum ya disini la ta'ataziru qod kafartum adalah ini tentang orang kafir ya yang mengolok-olok disitu Allah memalingkan makna nahi disitu dengan makna yang sekunder yaitu maknanya adalah makna nahi disini adalah maknanya ancaman atau tahdit la ta'ataziru qod kafartum bangta imanikum janganlah kalian minta maaf ya sungguh kalian telah kafir setelah iman ya karena mereka mengolok-olok ya jadi Allah mengancam dengan perkataan la ta'ataziru janganlah minta maaf gitu ya itu nahi lalu kita ke makna lain dari nida ya makna lain dari ni dari nida ya ya makna lain dari nida disini ya makna di makna nida disini adalah memanggil tapi maknanya penyesalan ya disitu adalah ya asafa di ayat 84 disitu ya makna lain dari nida ya asafa disitu memanggil tapi memanggil kesedihan wahai kesedihanku duhai kesedihanku gitu ya tentang kisah nabi yusuf disitu asal dari asafa adalah asafi lalu boleh menjadi asafa ya asafa seperti ya abi menjadi ya aba atau ya wailata asalnya adalah ya wailati gitu ya wahai kecelakaanku gitu ya wailati asafa juga duhai kesedihanku itu menyatakan benar-benar sangat sedih yang mendalam ya itu tentang kisah nabi yusuf ya ya ini adalah makna lain dari nida ya lalu berikutnya makna sekunder maksudnya lalu berikutnya adalah tentang istifham ya istifham disini kalimat istifham disini contohnya adalah hal adulukum ala tijarotin tunjikum ya disitu maknanya adalah makna taswik disitu ya atau yang membuat penasaran ya pertanyaan yang membuat penasaran kepada pendengarnya hal adulukum ala tijarotin tunjikum apakah kalian mau aku tunjukkan pada perdagangan ya apa otomatis jadi penasaran gitu kan atau misalnya ada surat al-qari'ah yang diulang ya al-qari'ah mal-qari'ah wa ma'adarokam al-qari'ah apakah kalian tahu apa itu kari'ah gitu ya baru dijelaskan ya itu pertanyaan atau istifham seperti itu namanya adalah litaswik ya itu untuk membuat penasaran pendengarnya atau di dalam surat apa ya satu lagi itu ada al-qari'ah di surat inna anzal na'ufi laylatul qadr wa ma'adarokam laylatul qadr ya wa ma'adarokam laylatul qadr ya laylatul qadri ya itu adalah termasuk yang membuat penasaran juga disitu istifhamnya lalu berikutnya adalah makna tahwil ya yaitu untuk menunjukkan keseriusan ya contohnya disini ya untuk yang tadi tentang al-qari'ah sama al-qadr ya wa ma'adarokam laylatul qadr ya disitu maka disitu makna istifham yang sekunder yaitu makna tahwil ya maaf tadi saya salah dalam contohkan untuk yang tentang al-qari'ah itu menunjukkan tahwil atau menunjukkan keseriusan yang sangat besar gitu ya al-qari'ah apa al-qari'ah mal-qari'ah wa ma'adarokam al-qari'ah yaitu sesuatu yang serius atau sesuatu yang besar atau inna anzelna hufi laylatul qadr ya laylatul qadr sesuatu yang serius atau yang sesuatu yang besar gitu urusan yang besar gitu itu makna tahwil lalu yang ketiga adalah makna ta'jub ya makna makna ta'jub disini contohnya adalah ada gak disini ya ya disini kaifatakfuru nah disitu ayat 28 disitu kaifatakfuru nabilahi wakuntum amwa tanfa ahyakum sumayum mitukum sumayuh yukum sumayilahi turjamun disitu bagaimana kalian kafir gitu disitu kan kaifah kaifah itu kan bertanya tapi bertanya disini adalah maksudnya adalah heran atau ta'jub kenapa kalian kafir ya kepada Allah gitu maksudnya bagaimana kalian kafir sedangkan kalian itu dulu itu mati lalu dihidupkan lalu dimatikan lagi lalu dihidupkan lagi sumayilahi turjamun ya kemudian dikembalikan pada Allah gitu kan kenapa kalian bisa kafir gitu padahal kalian dulu dihidupkan dimatikan dihidupkan lagi gitu ya jadi menunjukkan ta'jub atau heran ini adalah makna istifham yang sekunder yang ketiga lalu yang keempat adalah istifham juga bisa dimaknai yang sekunder yaitu makna ingkari pengingkaran misalnya contohnya adalah hal hal yastawilladzina amanu walladzina layak lamun hal yastawilladzina amanu walladzina layak lamun gitu kan apakah sama antara orang yang apa beriman dengan yang layak lamun ya ya itu tentu disitu adalah pengingkaran hal yastawilladzina hal yastawilladzina hal yastawilladzina ya jadi lapasnya adalah hal yastawilladzina layak lamuna ya hal yastawilladzina ya lamuna walladzina layak lamun ya apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui gitu ya maka disitu maknanya adalah tentu tidak sama ya maknanya adalah ingkari atau pengingkaran ini adalah makna sekunder untuk istifaham gitu ya udah selesai untuk makna-makna sekunder ya lalu kita untuk makna sekunder ya di dalam kalau kita mencari kata kunci di dalam website misalnya kita mau mencari makna sekunder untuk lafaz ini gitu maka nama lain dari makna sekunder ini adalah namanya agrob balagiyah ya gurbun dari kata gurbun ya jadi agrob balagiyah atau tujuan-tujuan balagiyah ya jadi sekarang kita tahu ya kenapa kita harus belajar balagiyah atau mufasir itu harus dan mujtahid itu harus bisa ilmu balagiyah ya salah satunya ini ya karena di dalam filamr sendiri tadi ada 16 makna sekunder dari filamr ya istifaham disini ada empat makna lalu nida tadi ya lalu nahi ya jadi ternyata tidak hanya amr-amr menunjukkan perintah saja wajib bukan perintah wajib doang ya ada bisa jadi sunnah bisa jadi mubah ya dan lain-lain tadi ya makanya sangat penting sekali ilmu balagiyah ini ya karena memang ya tadi tentang ilmu makna ya tentang makna-makna lafaz tersebut ya karena mengandung arti-arti yang tertentu ya gitu nah lalu berikutnya adalah abdo bit sabi' disini adalah insya kwiru tolabi ya insya yang kwiru tolabi disini wamala yastad'i mapluban kwiru hasilin waktotolabi disitu adalah yang tidak diminta terjadi ya pada saat waktu waktu tolabi gitu waktu permintaan ya malayastad'i disitu ya tidak diminta ya untuk terjadi ya disitu kita lihat insya kwiru tolabi ada ta'jub kosam dan siwotul ukut ya jadi ada ta'jub kosam ya disitu kan tidak tidak meminta terjadi gitu kan untuk ta'jub ya takjub gitu kan lalu bersumpah gitu ya lalu siwotul ukut ya akad-akad seperti akad mu'amalah itu kadang tidak mengharuskan harus dengan kobiltu misalnya ya nah itu adalah makanya untuk tiga ini digolongkan dalam wairu tolabi ya karena tidak meminta untuk terjadi sesuatu ya itu perbedaan dengan yang insya tolabi ya nah disini sekarang kita lihat contoh contoh soalnya ya yaitu ya muhammad ittaqillah nah disini ya disini kita lihat ya muhammad ittaqillah ya disitu na'ul insya ya disini memang insya disitu ya kalam yang insya karena disitu adalah ya muhammad artinya nida ya nida masuk insya nah insya itu termasuk yang tolabi apa goiro tolabi gitu maka disini ya muhammad ittaqillah otomatis dia adalah yang tolabi ya karena nida ya bentuk nida nah lalu torikohnya apa torikohnya adalah nida dan amr disitu ya ya muhammad kan nida ya lalu ittaqillah disitu juga insya juga ya insya nya ada dua ya selain nida juga ada fi'il amr otomatis nida dan fi'il amr untuk kolom torikotuhu ya ya lalu maaksarol ya mukhlisin ya disitu maka dia digolongkan dalam gairutolabi ya karena disitu ta'jub ya maaksarol mukhlisin adalah kalimat ta'jub disini maka insya goyru tolabi ya lalu torikohnya ta'jub ya lalu berikutnya wal yufu nuzurohum ya nazar-nazar ya maka penuhilah nazar-nazar kalian gitu ya nazar-nazar mereka ya maka disitu adalah fi'il amr disini ya maka dia digolongkan yang insya tolabi pasti ya karena apa memerintah amr ya torikohnya berarti amr ya ya seperti itu untuk yang lainnya ya insya Allah mudah ya nah sekarang saya akan jelaskan tentang kosam ya tambahan untuk bab kosam belum saya jelaskan ya disini saya jelaskan tentang unsur-unsur kosam ya unsur-unsur dalam membuat kalimat kosam itu kaedah simpelnya disini adalah dengan contoh misalnya contohnya disini adalah wallahi antizakiyah ya demi Allah kamu cerdas ya disitu nah disitu maka wawuk disitu adalah ada tul kosamnya atau alat kosamnya karena alat kosam kita tahu ada wawuk ada bebi ada billah ada wallah wallahi billahi dan tallahi ya itu yang disyariatkan ya untuk manusia ya adapun Allah itu kalau Allah bisa dengan wal asri innal insana lafi khusrin disitu wal asri disitu demi demi bendanya ya karena memang Allah pencipta disitu wal asri demi masa kita kembali lagi tadi ya wawuk adalah adat kosam lalu harus ada muksam bih disini ya muksam bih jangan muksim bacanya karena disitu Allah itu adalah apa yang di apa namanya sesuatu yang atau yang muksam bihnya ya Allah disitu walahi yang disumpahi gitu maksudnya ada pun kalau orangnya namanya muksim disitu ya yang bersumpah namanya muksim lalu antizakiyah adalah muksam alaih atau namanya jawabul kosam jawab dari sumpah itu ya nah disitu itu cara membuat kalimat kosam jadi muksam alaih adalah jumlah jumlah yang merupakan isi atau sesuatu yang disumpahkan muksam alaih bisa berupa jumlah ismiah maupun fi'liyah jadi antizakiyah adalah jumlah apa tadi jumlah ismiah contoh contoh yang berupa jumlah fi'liyah adalah contohnya disini wallahi wallahi ma fa'al tu dhalik demi Allah aku tidak melakukan itu disitu ma fa'al tu dhalik adalah fa'ala fi'il otomatis jumlah fi'liyah muksam alaih atau jawab kosam adalah berbentuk jumlah fi'liyah lalu istilah lain dari muksam alaih adalah jawab khusam lalu contoh lain disini di Al-Quran yaitu wal'asri innal insana lafi' khusrin disitu muksam alainya adalah jumlah dari inna dan seterusnya innal insana lafi' khusrin adalah jawab kosam atau muksam alaih jadi harus ada empat unsur itu atau tiga unsur ada pun muksim atau yang bersumpah bisa dimasukkan unsur bisa dimasukkan bukan unsur karena memang yang bersumpah sendiri jadi lalu kaedah sumpah hanya kalau kita atau makhluk itu pasti bersumpah hanya kepada Allah saja wallahi memakai nama Allah atau sifat Allah yaitu kaedah dalam membuat kalimat kosam sekarang kita ke pembahasan tentang kosam tadi ada tambahan sedikit untuk kosam itu kadang jawab kosam itu mahluf ada seperti itu itu di pembahasan lebih lebar lalu ada juga jawab kosam yang banyak bertingkat atau banyak jawabnya itu tentang tambahan untuk kosam bisa dilihat di kitab mulakhos dan kitab-kitab arab yang lanjutan pasti disitu pembahasannya lebar untuk pembahasan contoh-contoh kosam dan cara membuatnya lalu berikutnya sekarang kita ke pembahasan hobar tapi bermakna insya jadi berita bentuknya berita bukan insya tapi maknanya insya contohnya disini adalah tentang kisah walmutolakotu yatarobasna tentang disitu ayat wanita-wanita yang ditalak yatarobasna ya hendaklah menunggu disitu biampusihina talah satakuru jadi maksud disini adalah maksudnya maknanya adalah insya yaitu amr disitu disini maknanya maknanya adalah insya yaitu memerintah tersiratnya atau makna balagiyah disini adalah makna insya jadi wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu diri mereka tiga kuru tiga kali suci atau tiga kali haid atau yang contoh kedua walwa lidah tuyur di'ana awla dahun naha laini kami laini disini dan para wanita atau para ibu yurdi'na awla dahun naha disitu juga walaupun fi'il mudore tapi maknanya adalah amr disitu maknanya insya insya amr yaitu diperintahkan untuk ibu itu menyusui anaknya haulaini kami laini dua dua tahun secara sempurna yaitu adalah khobar fi'il mudore tapi maknanya adalah insya amr gitu maknanya insya ya lalu disini penjelasan tentang yang syekh abu zah oroh disini adalah penjelasan tentang kenapa pakai khobar padahal kan Allah bisa saja dengan kalimat langsung kalimat insya disitu kenapa harus khobar dulu lalu ternyata maknanya adalah insya gitu kenapa gak langsung insya Allah membuat ayatnya gitu nah disitu faedahnya adalah kesatu yaitu isyarat bahwa hendaklah tanpa disuruh wanita solehah itu pasti dia akan mengerjakan hal itu misalnya menyusui dua tahun lalu kalau ditalak itu tiga kuruh jadi tanpa fil amr pun tanpa bentuk sigot amr atau insya pasti akan dikerjakan itu faedah pertama mengapa memakai bentuk khobar atau berita lalu kedua alasan kedua yaitu Allah memakai khobar untuk lebih tegas untuk menyatakan perintah yang pasti atau lebih tegas tentunya makna dengan khobar seperti ini lebih tegas lalu berikutnya adalah yang ketiga adalah perintah tersebut adalah dilaksanakan dilaksanakan oleh mu'minat disitu intinya seperti itu untuk kenapa Allah memakai khobar tapi maknanya insya lalu lalu kita lanjutkan disini khobar tapi maknanya insya disini contohnya inal mu'minin atau contoh yang kedua saja yang sering kita dengar la yarisul muslim kafir wala kafir muslim maksudnya tidak tidak mewarisi seorang muslim untuk orang kafir tidak saling mewarisi disitu otomatis khobar tapi maknanya insya disini maknanya adalah nahi la yarisul muslim la disitu sebenarnya berita bukan lanahi tapi maknanya nahi tidaklah seorang muslim itu mewarisi harta orang kafir ya dan sebaliknya nah itu adalah khobar tapi makna insya yang kedua yaitu makna nahi disini kalau yang tadi maknanya adalah amr yang atas kalau yang ini makna khobar maknanya insya yang nahi lalu berikutnya adalah khobar tapi makna insya yang ketiga disini ini sering kita berbicara seperti ini barokalofikum disitu kan sebenarnya disitu pakai fiil madi barokah barokah disitu berarti harusnya khobar berita tapi disini dalam makna balagohnya disitu adalah makna doa bukan berita atau khobar tapi dia berbentuk doa kalau doa kan namanya doa itu meminta atau memohon otomatis tolap meminta kalau tolap berarti masuk dalam kategori insya bukan khobar lalu rahimahullah juga sama itu maknanya doa berarti doa itu meminta memohon karena kepada Allah otomatis dia maknanya insya walaupun teksnya disitu tulisannya adalah bentuknya fiil madi khobar lalu jazakallah khairan juga sama itu maknanya doa berarti insya khobar tapi maknanya insya ini yang sering kita lakukan atau kita ucapkan sehari-hari lalu berikutnya adalah insya tapi maknanya khobar insya tapi maknanya khobar disini contohnya adalah alam yajitka yati manfa awa bukankah disitu bukankah yajitka aku mendapati kamu yati fa'awaw lalu aku memenuhimu disini otomatis maknanya adalah khobar insya tapi maknanya khobar karena disitu sudah pasti Allah sudah pasti mendapati nabi itu yatim jadi disitu bentuknya bukankah bukankah disitu alam yajitka otomatis bukankah aku mendapatimu yatim gitu kan otomatis disitu adalah istifham atau insya insya yang berbentuk istifham tapi maknanya adalah pengkabaran atau berita sudah pasti nabi itu kan yatim jadi pengkabaran itu kebalikan dari yang tadi insya tapi maknanya khobar disini lalu berikutnya ini juga sama tentang insya tapi maknanya khobar yang kedua sebenarnya tadi sudah saya terangkan tapi tidak apa-apa diulang lagi disitu kulhal yastawil di ayat 9 kulhal yastawil yaklamun wal yaklamun disitu adalah insya hal disitu kan hal apakah apakah sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui tapi sebenarnya disitu adalah maknanya makna khobar makna yang berita tentu tidak sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui jadi istifham insya istifham tapi maknanya adalah berita tentu tidak sama pasti tidak sama antara orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui ini adalah seputar insya dan khobar atau insya dan khobar adalah masuk dalam kategori ilmu ma'ani sudah selesai untuk yang materi insya khobar semoga mudah difahami semoga kita semakin difakihkan agamanya oleh Allah semakin bisa mentadaburi Al-Quran dengan wasilah ilmu balagoh ini semakin menambah iman kita Allahumma amin yaudah kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfir kawatu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih